Dan ini yang mengamalkan orang Amerika, orang Inggris yang tidak Islam, itu ajaran Rasul yang memakai orang Baharat. Semua yang dibuat Nabi pasti bagus, karena kalau jelek pasti ditegur Allah, betul. Seandainya Nabi melakukan kesilapan, bukan kesalahan Nabi, tidak salah. Tidak mungkin Nabi salah. Ada satu aturan yang belum berlaku, Nabi lakukan, tidak pantas untuk dirasa manusia, Allah ditegur Nabi. Satu hari Nabi sedang dakwah orang sombong, namanya Walid bin Mughiroh, orang paling kaya di Mekah, ahli sastra, berpengaruh kaya raya, bajunya sutra. Zaman itu baju kain begini aja, harganya para sedirham, kan harus ditenun tangan. Bajunya dia sutra. Dia mandi setiap hari. Orang Islam, orang Arab waktu itu mandinya seminggu sekali aja, hari Jumat aja. Jumat saja, payah cari air. Dia mandi setiap hari. Kalau dia mau pergi pakai baju sutra, dia pakai minyak wangi, dia mandi lagi, asap kayu gaharu itu. Dia asapin jubahnya. Sehingga kalau dia jalan 4 meter, dia kecium harumnya. Walid bin Mughiroh. Datang jumpa Nabi, mau bicara tentang Islam. Nabi berharap sekali, ini orang masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, diharapkan orang Mekah bisa masuk Islam banyak sekali. Karena dia tokoh berpengaruh. Nabi itu sungguh-sungguh dakwah. Tiba-tiba datang muazzin Nabi yang kedua, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Buta. Miskin, bajunya compang-camping. Mandi seminggu sekali. Tidak punya minyak wangi. Suaranya keras, muazzin. Muazzin Nabi kan dua. Sayyidina Nabila dengan Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Subuh kan dua kali azan, subuh. Umi Maktumi buta, radul anhu. Suaranya keras, ya Rasulullah, salamu alaika, ya Rasulullah. Kira-kira begitu. Nabi lihat, ini orang kaya nih. Aduh, kenapa datang sekarang? Kalau ini datang, mesti ini pulang nih. Nabi buah muka itu, kenapa datang sekarang? Allah turunkan wahyu. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazaka'ah. Masam muka Nabi. Ketika datang orang buta kepadanya. Padahal orang buta ini datang sungguh-sungguh mau belajar agama. Nabi berharap orang kaya bisa masuk Islam. Padahal dia tidak sungguh-sungguh mau belajar agama. Kala, jangan begitu. Innaha tazkiroh ini peringatan. Limansya azakaroh. Bagi orang yang mau ikut peringatan. Nabi langsung bangun. Itu laki-laki buta dipeluk sama Nabi. Padahal kalau Nabi simpel aja, siapa yang tahu wahyu itu turun? Ada yang tahu? Ada yang tahu wahyu itu kecuali Nabi? Nabi perlu didudukkan di sebelah Nabi. Langsung pergi nih Walid bin Muirah. Bau apa? Dia pulang. Ini oleh orang liberal digoreng. Pernah ditulis sama orang liberal. Inilah buktinya Nabi tidak maksum. Nabi itu berdosa. Dituliskan ayat ini. Nabi masem ketika orang buta datang, dia buang muka. Maka Allah tegur. Maka berdosa lah Nabi. Yeay! Nabi mana berdosa? Kenapa? Karena yang datang orang buta. Dia nggak lihat Nabi buang muka. Dia nggak tersinggung. Tersinggung dia orang buta itu? Tersinggung nggak? Kalau nggak tersinggung berdosa kan Nabi? Kenapa Allah tegur? Untuk kita. Untuk pelajaran bagi kita. Al-Quran itu hudal linas. Untuk kita. Supaya Nabi itu agung. Dan memang Nabi agung. Orang-orang orientalis mencoba mencari-cari aib Nabi. Nggak ketemu. Nabi itu istrinya banyak. Iya 12. Tiga yang menyerahkan diri padanya. 15. Menurut Sheikh Imroni dalam kitab Al-Bayan. Dikit 9 kita bernikah. Istri Nabi 12. Tiga yang menyerahkan diri kepadanya. Ini Nabi nafsunya besar. Pembohong kau. Nabi itu nikah umur 25. Istri Nabi itu janda dua kali. Siti Khadijah Raja Ibu kita ini janda dua kali. Meninggal. Suaminya kawin lagi. Meninggal. Suami yang kedua namanya Hindun. Anaknya Hindun. Hindun bin Hindun. Wafat janda dua kali. Yang ketiga Rasulullah. Umur 40. Nabi 25. Betul? Perkawinan berjalan 25 tahun. Harmonis. Tidak pernah bertengkar. Seluruh harta Khadijah habis untuk agama. Nabi yang hebatnya ini. Ini yang perlu dicatat. Nabi tidak memadu. Siti Khadijah sampai umur 65. Nabi umur 50. Sebagai satu-satunya istri. Padahal setiap ada suku masuk Islam. Selain kasih harta. Suku juga kasih gadis. Supaya ada hubungan sumundo. Kata orang Winam. Supaya ada berbesanan. Faham? Tapi Nabi tidak terima. Tidak mau Nabi. Kalau Nabi katanya nafsunya besar. Seperti tuduhan orientalis-orientalis barat. Nabi itu nafsunya gede. Mana ada nafsu gede bertahan 25 tahun. Dengan seorang istri sampai umur 65. Saya tanya dulu ibu-ibu. Maaf. Adakah perempuan umur 65 masih seksi? Yang kuat jawabnya. Ada? Udah 65 pastilah sudah kiwir-kiwir. Itu hukum alam. Betul? Tapi Nabi tetap dengan satu istri. Ampe umur 65 wafat di pangkuan rosul sebagai satu-satunya istri. Dan Nabi tidak pernah manggil istrinya. Ibunda kita Khadijah Rodhanah ini dengan namanya. Ya Khadijah. Kita tidak. Dia panggil apa? Ya Habibi. Ya Habibi. Habibi. Wahai kekasihku. Dan ini yang mengamalkan orang Amerika. Orang Inggris yang tidak Islam. Dia panggil istrinya Madaline. Sweetheart. Honey. My love. Baby. I love you baby. Itu ajaran rosul yang pakai orang Baharat. Kita tujuh keturunan Islam. Manggil istri kita seenaknya. Woy. Buka pintu woy. Apa kerja orang Islam hari ini? Tamunya datang dia menjerit ke dapur. Woy. Bikin kopi dua woy. Yang banyak gulanya woy. Kok pakai woy sih? Untung istrinya tidak jawab. Gula habis woy. Beli dulu gula woy. Kan sudah jadi warung kopi rumah kita. Panggil istri itu sayang. Baby. I love you baby. Honey. Sweetheart. Kalau badannya kecil. Panggil dia yang membuat dia bangga. Si Kumil. Kumil. Abang pulang. Dia pun lari-lari kecil. Buka pintu itu. Abang. Jangan dimempermalukan dia. Woy. Nyil. Buka pintu nyil. Munyil. Hunna liba sul lakum. Itu wanita pakaianmu. Hai laki-laki. Istrimu itu pakaianmu. Wa antum liba sul lahun. Kamu pakaian istrimu. Kalau baju kita, kita robek-robek. Kita bau dekil. Kita jorok-jorok. Kita pakai baju yang rusak. Yang malu siapa? Baju kita apa kita? Ini istri pakaian kita. Harus dipelihara sebaik-baik mungkin. Betul? Betul. Betul. Hampir semua orang Indonesia manggil istrinya sembarangan aja. Ada sih yang manggil sayang ada. Satu orang kakek-kakek. Umur 82 tahun. Datang tamunya kawan udah 4-5 tahun gak ketemu. Masuk-masuk-masuk. Ya Allah. Kau masih sehat, Dul. Masih kiram. Duduk-duduk-duduk dulu. Ada berapa tahun kita gak jumpa ya? 45 tahun, Dul. Sehat kau? Sehat. Istrimu? Oh udah lama. Mati. Udah mau ganti. Sampai yang gelap. Harus juga kayak ini kawan. Pujuhmu masih ada. Masih. Istriku masih sehat. Kau mau minum kopi? Mau. Dia panggil istrinya. Sayang. Uh. Bikinkan kopi sayang. Dua sayang. Yang manis. Ini kawan abang udah lama gak datang sini. Jangan lupa sayang. Cepat sikit ya. Ya sayang. Heran kawannya itu. Sampai melomok. Begitu dikasih teh apa kopinya. Terima kasih sayang. Masuk istrinya. Kawannya itu. Hebat sekali kau, Dul. Ya Allah. Udah umur 80. Udah umur 80 buah. Manggil istrimu sayang. Romantis banget. Shh. Aku lupa namanya. Saya panggil sayang itu biar aman. Shh. abone ol sub indo by broth3rmax eman Terima kasih.